Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimani warahimakumullah Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT Di antara ciri orang yang bertakwa Allah SWT mengatakan Wa mimma rozaknahum yungfikun Orang-orang yang bertakwa adalah Orang-orang yang menjadikan Sebagian harta Sebagian rizki Yang Allah karunyakan kepadanya Mereka infakkan Di jalan Allah SWT Saudaraku kaum muslimin Allah SWT menganjurkan Supaya kaum muslimin Mau bersedekah Supaya kaum muslimin Mau membelanjakan hartanya Di jalan Allah SWT Apabila kaum muslimin mau Menyedekahkan hartanya di jalan Allah Maka sesungguhnya harta itu Akan dilimpahkan oleh Allah SWT Rasulullah SAW Dalam hadis beliau mengatakan Anfik unfik unfik alaik Bersedekahlah Berinfaklah Nisjaya aku Allah Akan berinfak kepada kalian Ini hadis kudsi Menunjukkan tentang besarnya jaminan Allah Kepada orang-orang yang mau bersedekah Kepada orang-orang yang mau mendermakan Sebagian hartanya Di jalan Allah SWT Sedaraku kaum muslimin Rahimani wa rahimakumullah Hati yang baik Jiwa yang bersih Hati yang bening Adalah Hati yang mampu menggerakkan kepada pemiliknya Untuk mengelurkan tangan Bersedekah kepada orang-orang papa Bersedekah kepada kaum muslimin Yang fakir Yang miskin Bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan Maka saudaraku kaum muslimin Janganlah kita terperdaya oleh syaitan Syaitan bujuk manusia Untuk bakhil dalam masalah harta Untuk menahan harta Di jalan Allah SWT Padahal dalam hadis kudsi Rasulullah SAW juga mengatakan Ma nakasat sodakotun min malin Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta seseorang Justru orang yang bersedekah Orang yang mengeluarkan hartanya Membantu orang lain Bersedekah di jalan Allah Allah akan melipat gandakannya Dengan pahala yang lebih banyak Kalau lah seorang petani menanam satu bulir padi Maka padi itu akan tumbuh Kemudian tumbuh batang padang padi Kemudian padi tersebut Akan mengeluarkan buah yang banyak Satu bulir menjadi banyak bulir Orang yang bersedekah Dengan sedekah Dengan sedekah Satu sedekah Yang baik Yang baik Surga yang penuh nikmat Menanti orang-orang yang mau bersedekah Di jalan Allah SWT Saudara ku kaum muslimin Allah SWT berfirman Barang siapa yang meminjamkan pinjaman di jalan Allah Allah SWT mengatakan Dengan kata pinjaman Dengan kata pinjaman Infak Sedekah Orang yang berinfak Orang yang bersedekah Sedang memberikan pinjaman Kepada Allah SWT Maka Allah SWT akan menjadikan pinjaman tersebut Allah SWT akan menambah banyak Sesungguhnya Orang yang bersedekah Tidak akan mengurangi harta Bahkan orang yang bersedekah Akan menjadikan hartanya bertambah Kehidupannya penuh berkah Rizkinya pun penuh barukah Dari jalan Allah SWT Dari sisi Allah SWT Saudara ku kaum muslimin Rahimani wa rahimakumullah Betapa banyak orang-orang yang ada di sekitar kita Sesungguhnya membutuhkan bantuan Dari Rizki karunia Allah Yang Allah berikan kepada kita Kita jadikan sebagian harta kita ini Di jalan Allah Dengan menyedekahkan sebagian harta kita Kepada orang-orang yang membutuhkan Sanak kerabat kita yang miskin Tetangga-tetangga kita yang miskin Kaum muslimin yang sedang dilanda musibah Atau suatu bencana Saudara ku kaum muslimin Ketahuilah sesungguhnya harta yang Allah amanahkan kepada kita Pada hari kiamat kelak Pada yaumul akhirah Allah SWT akan memintai pertanggung jawaban Atas harta tersebut Ingatlah Dahulu kala pada tahun 900-930an Hijriah kurang lebih Ada seorang sultan Yang bernama Sultan Mudhafar Ibni Mahmud Seorang sultan Di sebuah wilayah negeri Di India kala itu Yang telah dikuasai oleh kaum muslimin Beliau pernah berkata kepada Orang alim kepercayaannya Yang bernama Khorm Al-Khan Apa kata Mudhafar kepada Khorm Al-Khan Sultan Mudhafar mengatakan Wahai Khorm Engkau telah menyaksikan Aku telah bersedekah kepada kaum muslimin Telah aku sedekahkan Hartaku untuk kaum muslimin Tetapi Aku masih khawatir Jangan-jangan sedekahku ini kurang tepat Untuk kebutuhan kaum muslimin Dan apa yang aku akan katakan Nanti dihadapan Allah Atas harta yang Allah berikan kepadaku Saudara ku kaum muslimin Sultan Mudhafar Seorang dermawan Masih mengkhawatirkan Masih mengkhawatirkan Jangan-jangan Hartanya Belum bermanfaat bagi dirinya Nanti di hari akhirat Karena beliau mengetahui Hakikatnya harta yang bermanfaat Di hadapan Allah Adalah harta yang disedekahkan kepada Jalan Allah SWT Harta yang diinfakkan Harta yang digunakan Untuk sabi lillah Jalan Allah SWT Saudara ku kaum muslimin Kita bisa bersedekah dengan makanan Kita bisa bersedekah dengan sebagian uang yang kita miliki Kita bisa mewakafkan sebagian tanah yang kita miliki Bahkan kita bisa bersedekah dengan tenaga yang kita miliki Pikiran bahkan tidak menutup kemungkinan Wahai saudara ku Kita bisa bersedekah dengan senyuman yang kita berikan kepada saudara-saudara kita Kamu muslimin Bukankah senyum itu pun merupakan sedekah di jalan Allah SWT Betapa banyak kesempatan bagi kita semua untuk bersedekah saudara ku kaum muslimin Maka jangan lewatkan kesempatan Tadkala kita hidup di dunia ini Banyak-banyaklah bersedekah Lihatlah Sohabat Abu Bakar bersedekah Sohabat Umar bersedekah Kemudian Sahabat-sahabat yang lainnya juga bersedekah Dalam rangka mereka ingin digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa Dan dalam rangka mereka ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Dari jalan harta yang Allah rizkikan kepada mereka Aku luka lihada fastagfirullah liwalakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton